Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel gue Kali ini gue mengesahkan penampakan uang 75 ribu rupiah Yaitu uang UPK ya Uang Peringatan Kemerdekaan Indonesia Yang ke 75 tahun Nah ini uang khusus seperti ini Kalau gak salah informasi Dia dicataknya per 25 tahun sekali Itu keluarnya ya Jadi ini limited edition banget Dan menurut informasi hanya dicetak Hanya 75 juta lembar saja Jadi buruan kalau yang mau mendapatkan uang ini Caranya nanti lewat online pemesanannya Bukan pemesanannya Bookingnya Booking pemesanan Ya bener ya Booking pemesanan untuk penukaran uang Nah ini bagian belakangnya Tadi bagian depan kita udah lihat ada Soekarno dan Nahata Dan ini warnanya Colornya gue suka banget ya Berwarna ya Ada warna merah, hijau, kuning, biru Terus ada warna apa lagi tuh Banyak ya Nah ini kita coba keluarin Dan ini plastiknya bentuknya bukan segel ya Seperti antam misalkan Antam kan gak boleh dibuka ya Ini bukan segel Plastiknya Terus kalau diraba ini kasar banget Si kertas Dan kualitas kertasnya juga beda ya Dengan kebanyakan uang Ya disini ada tanda tangan menteri Menteri keuangan Menku Terus Kita lihat lagi Dengan seksama lebih dekat lagi Nah ini keren banget nih menurut gue ya Kertasnya ya Desainnya juga keren Gue suka banget nih Gue juga Katakanlah Kolektor iseng-iseng uang ya Kolektor iseng doang Sehingga gak seris banget gitu ya Nah terus disini ada Pita Pita keamanan Itu dia berhologram Jadi kalau kita Apa namanya Gerakin dia nanti berubah warnanya Sama disini ada lambang BI juga Dia diberi hologram Kemudian Disitu ada Itu ya Lambang BI Yang disini nih Nah ini bisa dilihat nanti dengan center Dan disitu ada Apa ya namanya Watermark ya Nanti kita lihat Kalau disinari dengan Center Gue ambil center ini dulu sebentar Ya center ini udah gue nyalain Nah Coba kita Terawang Nah lambang BI nya tadinya kan gak jelas ya Sekarang Jelas Lambang BI nya Dan disitu ada Gambar Sukarno-Hatta juga Watermark nya Kemudian Kita coba Balik bagian belakang Nah itu ada Gambar foto Dari Anak-anak ya Pakai baju adat Terus Disitu ada catakan Peruri TC 2020 TC itu tahun catakan Artinya Terus kita lihat Ke sebelah sini Nanti lambang BI juga Kalau kita sorot Nanti dia Sempurna Nah Seperti itu Kelihatan gak Kelihatan ya Oke Sekarang Gimana sih Cara pemesanannya Kalian buka dulu Browser Lalu ketikan Pintar.bi.go.id Seperti ini Kemudian di enter Lalu muncul Jendela seperti ini Nah Nanti kalian lihat Disini ada persyaratan Minimalnya Maksudnya Persyaratan Yang utamanya ya Kalau persyaratan Lebih banyaknya Ada di klik Yang sebelah sini Tinggal di klik aja Oke lanjut Disini kita Pilih provinsi ya Nah Itu sampai 30 September Oke Jawa Barat Karena gue di Cirebon Ya Klik Lalu Pilih tanggal Oke Lalu Pesan Nah Disini Nanti akan muncul Jadwal Jam berapanya Kalau jadwal penuh Kita gak bisa klik Nah Kayak gitu Oke For your information Untuk Tanggal 18 Agustus Sampai 30 September Itu pengambilan Atau penukaran Uangnya Itu di Kantor Bank Indonesia Terdekat Di kota kalian Nah Mulai 1 Oktober Itu baru bisa Di bank umum Kayak BCA Mandiri BRI Dan Dan lain sebagainya Oke Ini gue gak bisa lanjut Ngasih tau bagaimana caranya Karena Gue klik Tanggal yang lain Juga sampai tanggal 30 September Dia jadwalnya udah penuh juga Jadi good luck ya Kalau yang mau Ini Kalau yang mau Pesan penukarannya Dan itu nanti Setelah Jadwal Yaitu Isi data Pemesan Lalu nanti Cetak formulirnya Untuk dibawa Bersama dengan KTP Dan Uang sebesar 75 ribu Untuk ditukarkan Dengan UPK ini UPK adalah Uang Pemeringatan Kemerdekaan Oke Kalau Kita klik yang ini Maka muncul Seperti ini Ada semua kok Penjelasannya Gampang banget Asli Gampang banget Gak pusing Gak ribet Dan Kalau Kalau Yang bersangkutan Yang punya KTP Itu Kan ini Pengambilannya Pemesanannya Hanya satu orang Satu KTP Yang maksudnya Satu KTP Itu satu lembar Jadi gak bisa lebih Nah Kalau tidak bisa datang Itu bisa diwakilkan Dan Bisa diwakilkan Dengan syarat Harus membuat Surat kuasa Seperti itu Nah Ini tinggal Dilihat aja Semua sudah ada Di penjelasannya Dan Menurut gue jelas banget Dan mudah kok Gak ribet Oke Ini pemesanannya ya Mudah-mudahan Kalian Dapat Jadwal yang gak penuh Mudah-mudahan Kalau ingin mendapatkan Oke Sekarang kita lanjut Review Si uangnya Menggunakan UV Light UV lightnya Ini gue Kurang proper sih ya Wave lengthnya Mungkin Kurang bagus Jadi gak terlalu jelas Di kamera Tapi Samar-samar Kelihatan ya Di bagian belakang Sini ada NKRI Nah Terus Di bagian atas Itu tadi ada Seperti Batik ya Catakan batik Nah itu Catakan batik Kemudian di bagian Di bagian bawah Tadi Gue ulangi Itu NKRI Tulisannya Kemudian Situ nomor serinya pun Dia glowing Kalau kena UV light Nah itu juga glowing kan Kelihatan ya Dan bagian depan Itu kosong Setelah gue cari Tadi Gak ada Itunya ya Gak ada Apa sih Tulisan yang glowing Ketika kena UV light Oke Ini ceritanya Gue tadi kan Gue bilang Gue kolektor Ala-ala ya Gue kolektor uang Tapi Ala-ala aja Dan ini uang Gue simpen Difigurain Seperti ini Dan ini uang ini Gue gak niat Nuker gitu ya Enggak Gue ini Sisa kembalian Ketika gue kerja Di luar negeri Sisa kembalian Dan Tuker-tekuran uangnya Sama temen Temen Dari negara lain Kayak gitu Dan gue pengen Nambah koleksi Uang Indonesia Gue belum ada Uang Indonesia nih Kenapa ya Oke Nah nanti Gue cari yang paling unik Karena 75 ribu ini kan yang unik ya Memang Cetakannya terbatas Dan Ini bisa menambahin koleksi Di Figura Koleksi Ala-ala gue Oke Sekarang Proses Ini ya Apa namanya Untuk ngebuka figura Bagian belakangnya Supaya bisa dipasang Uang Di bagian depannya Oke Gue buka dulu Bautnya sebelah sini Lalu disitu ada klem Di atas Bawah Kanan kiri Klemennya mudah banget Dibukanya Dan kalau udah semua Klaimnya dibuka Tinggal angkat Si Ininya Apa Papannya Tripleknya ya Lalu Gue amanin dulu Ini figuranya Dan kacanya Barang kali pecah Dan ini nempel Ini gue pake double type Bukan type Double tape Jadi dia kurang kuat Dan gue bikin video ini Masih pake sarung ya No matter Gak apa-apa kan Gak masalah Oke Oke Lalu Lalu Repot lagi Bonggar-bonggarnya Oke Ini Ada Dia mata uang Filipina ya Yang sekarang lagi Gue tempel nih Oke Sebentar Itu Duit tukeran Dengan temen Filipina Waktu Kerja di ulang negeri Bentar Kayak bisa gak ya Oke Gue make sure Dia lepas Oh Kurang kuat ternyata Double type Tape nya sudah kering Dan butuh Diganti Oke Kita pasang ulang Si double tape nya Double tape Kita pasang ulang Di sebelah Sini Kanan Dan sebelah Kiri Alright Kita kupas Si Apa itu namanya Kertasnya ya Kertas Pelindungnya Yes Satu lagi Oke Lalu positioning Langsung tempel Yap Aos nyereng Nyereng Miring Oke Sip Ya Gue rasa Lumayan kenceng nih Oke Sekarang Kita positioning Buat Yang Uang 75 ribu Dan gue pengennya Double tape itu Gak dipasang Di uang 75 ribu nya Jadi biar Tetap bagus Ketika di Keluarin lagi Nantinya Dan ini kan Bener-bener Cetakan baru kan Kalau yang Selain Kalau yang lain-lain Itu uang yang gue tempel Ini dia emang Uang bekasan Karena gue niatnya Bukan Bukan nungker Di Mana Di Money changer Money changer kan baru kan Filosofinya gak ada Sejarahnya gak ada Jadi ini gue Cari ada Sejarahnya Gue tukuran sama temen Atau gak Kembalian dari pas Gue beli sesuatu Di negara yang gue kunjungi Kayak gitu Dan kusut-kusut Memang Gak masalah Yang penting kan ada Sejarahnya gitu ya Oke Gue rasa Foto gue sama Foto bini gue Gue take out aja deh ya Demi Demi uang ini gitu Oke Nah Disini deh ya Alright Positioning Sudah Sudah puas Mungkin gue disitu Oke So Gue suka Intinya gue suka Nyimpen barang-barang Bersejarah ya Walaupun Mungkin Untuk sebagian orang Barang itu gak Gak berharga Tapi Bukan itu yang gue Hargai Yang gue hargai adalah Sejarahnya Begitu Ceritanya Oke Kita pasang Double tape-nya Di atas Dan di bawah Saja deh Tapi Di belakang Uangnya Supaya nanti Ketika ditempel Double tape-nya itu Gak keliatan Begitu ceritanya Oke Ini kita Coba Buka Dulu Protective Protective Apa itu namanya Kertas Protective Dila ya Alright Sudah terbuka Langsung Positioning lagi Dan Tempel Permanent Alright Begini Oke Yang tadi Uang koin Yang tadi gue Take out Gue pasang lagi Itu dua Uang koin Tadi Uang Ini Uang Receh Hongkong Dollar Hongkong Karena pada saat itu Gue transit Di Hongkong Di bandaranya Doang Dan gue Beli jajan Makan Dan Sisa kembaliannya Cuma Koin itu Doang No meter ya Oke Ini gue masih penasaran Pasang foto Dan Gak muat Dan kalau Motong lagi Lama lagi Dan Mending gak usah deh Oke Take out aja deh Terlalu rame juga Keliatannya Ya Ini Koin Hongkong Dollar Dollar Hongkong Koin Dollar Hongkong Yang tadi gue bilang Sisaan Kembalian Ketika gue jajan Di bandaranya Dan itu Ketika transit Pulang Pulang dari Barcelona Transit ke Hongkong Lalu Ke Indonesia Jakarta Oke Sudah terpasang Lalu Kertas Keterangannya Gue pasang lagi Kalau rupiah Gak usah dipasang Kan Situ Sudah ada plastiknya Juga Ada keterangannya Juga Jadi Gak usah kasih Keterangan Kertas Seperti ini Lagi Oke Kalau sudah Gue pasang kembali Figuranya Gue ambil lagi Dan langsung Pasang lagi Ke Dindingnya Bukan tempat Alright Thank you for watching Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Thank you Bye Bye Sampai jump